Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI periode 2024-2029 Sultan Bahtiar Najabudin merespon rencana pembentukan Kabinet Prabowo Gibran. Ditemui di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Sultan Bahtiar Najabudin mengatakan jika Kabinet merupakan hak priogratif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPDRI ini mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo sudah melakukan langkah-langkah taktis dan inovatif. Terkait dengan kritikan mengenai Kabinet terlalu gemuk berakibat pada pemborosan anggaran, Sultan Najabudin mengaku optimis jika tidak akan terjadi pemborosan anggaran negara. Ia berharap masyarakat mendukung pemerintahan mendatang. Saya melihat Pak Prabowo melakukan langkah-langkah praktis, melakukan langkah-langkah betul-betul inovatif untuk memastikan bahwa kerja eksekutif ke depan di bawah kepemimpinan beliau itu bisa langsung jalan dengan maksimal. Beliau begitu bersemangat untuk memastikan hidup bangsa, hidup bangsa yang betul-betul disegani. Makanya kalau ke depan di bawah kepemimpinan beliau itu aman, cepat, maka saya justru mendorong beliau itu nanti sebagai Presiden melakukan langkah-langkah di komasi global. Terima kasih telah menonton!